Halo ko friends, kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan nilai dari A tambah B tambah C terlebih dahulu perhatikan. Nanti konsepnya kayak gini nih, yaitu disini ya, nah ini kan diketahui bahwa A sama dengan matriks A ya, sama dengan matriks B tambah matriks C. Kita tentukan dulu untuk matriks B yang kita tambahkan dengan matriks C. Nah disini matriks B nya kita sudah ketahui yaitu A, kemudian negatif 3, kemudian 1, 0. Kemudian untuk matriks C nya sendiri, ini kan sudah ketahui yaitu 4, negatif 2, kemudian B, negatif 7. Nanti disini kita menggunakan konsep penjumlahan dari dua buah matriks. Nah maka yang kita jumlahkan itu yang mana? Yaitu yang elemennya, yang matriksnya ini yang elemennya terletak pada kolom dan baris yang sama. Nah untuk baris pertama, kolom pertama kan ini nih. Nah untuk baris pertama, kolom pertama ini A dengan 4 ya, berarti A ditambahkan dengan 4. Jadi A tambah 4. Kemudian untuk yang ini, nah untuk baris kedua, kemudian kolom pertama. Ini negatif 3 dan negatif 2, negatif 3 tambah negatif 2. Nah disini ya negatif 3 tambah negatif 2, berarti negatif 3 kurang 2. Kemudian yang ini nih, untuk baris pertama, kemudian kolom kedua ini. 1 dan B, berarti 1 tambah B. Kemudian terakhir, baris kedua, kolom kedua, 0 ditambah dengan negatif 7, berarti negatif 7 ya. Nah jadi kita proles seperti ini dia. Kemudian perhatikan, ini matriks B tambah matriks C sama dengan matriks A. Nah disini untuk matriks A-nya sendiri, 2C, kemudian negatif 4, negatif 7. Nah ini sama dengan matriks yaitu B tambah C. Nah disini kan matriks B tambah C-nya A tambah 4. Nah yang ini negatif 3 kurang 2 negatif 5 ya. Kemudian yang ini 1 tambah B. Kemudian negatif 7. Nah kita lihat nih, untuk bentuk seperti ini, ternyata matriks kiri sama dengan matriks kanan. Nah maka baris yang terletak pada, maksudnya elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama antara ruas kiri, itu sama dengan ruas kanan. Nah berarti 2, ini sama dengan A tambah 4 ya. Nah berarti A tambah 4, ini sama dengan 2. Nah berarti A-nya sendiri sama dengan kedua, 0 ditambah dengan 4, berarti negatif 2. Kemudian yang mana lagi yaitu negatif 4 sama dengan 1 tambah B. Nah berarti 1 tambah B sama dengan negatif 4. Kedua ruasnya kita kurang dengan 1, berarti B-nya sama dengan negatif 4 kurang 1 negatif 5. Kemudian yang mana lagi? Nah selanjutnya untuk yang C ini, C sama dengan negatif 5 ya. Nah berarti ini C sama dengan negatif 5. Yang ini sudah sama, negatif 7 sama dengan negatif 7. Sekarang kita tentukan nih, A tambah B tambah C. Berarti A tambah B, kemudian tambah C sama dengan A-nya berapa? Nah A-nya negatif 2, kemudian B-nya negatif 5, berarti ditambah dengan negatif 5. Kemudian ditambah dengan C, nah C-nya negatif 5 juga nih. Nah berarti di sini sama dengan yaitu negatif 12 ya. Nah negatif 12 berarti jawabannya yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.